Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan rezekinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Sulur Bolong ya Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, saya akan mulai mereviewnya dari depan sampai belakang ya Saya akan mulai mereviewnya itu dari bagian depan dulu Saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Oke, langsung saja kita mulai mereviewnya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras polimax ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk serombongnya ini ada variasi ya Ada variasinya bolong-bolong seperti ini Intinya cantik banget Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Odenya 14 cm Dan di ujung laras ini Di ujung laras ini itu pastinya ada penutup laras ya Ini itu penutup laras Di setiap ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya Penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya jika kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan pastinya di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super-senyap OD38 Intinya peredamnya besar banget Dan pastinya OD-nya sudah OD38 ya Dan untuk bagian tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung V6 Bukan tabung GSM Tapi tabung V6 ya Dan tabung V6 nya itu 500 cc Dan pastinya di antara laras dengan tabung itu pastinya dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Fungsinya cincin laras itu apa sih? Ya fungsinya cincin laras itu berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung pastinya ya Sehingga itu kalau kalian gunakan itu tidak akan goyang Dan untuk kalian berburu itu akan tepat sasaran ya Karena di sini sudah dilengkapi cincin laras Semisal kalau tidak ada cincin laras itu akan goyang-goyang saat kalian gunakan berburu ya Dan kalau kalian gunakan berburu itu tidak akan tepat sasaran karena goyang-goyang Karena tidak dilengkapi dengan cincin laras Makanya di sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras agar mempererat antara laras dengan tabung ya pastinya Ya dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ada di sini Dan untuk pengisian anginnya itu menggunakan mini kupler ya Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler ya Dan pastinya pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah sini Ada di kebalikan dari pengisian angin ya Ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jika apa namanya anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan ya Agar senapan angin kalian Itu pastinya tetap awet gitu Ya dan untuk Ya lanjut ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual Seri 6 semi CNC ya Bukan seri 7 tetapi seri 6 Dan untuk bagian pengisian peluru Bagian pengisian pelurunya itu ada di Sini ya Dari tengah-tengah chamber Dan untuk pengisian pelurunya Itu bisa kalian isi dengan magajin Dan juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya itu pengisiannya sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan single suit Dan juga kalian bisa isi dengan magajin Dan di atas chambernya ini sudah ada Le mounting atau penaruh teleskop ya Di sini itu ada penaruh teleskopnya Dan untuk bagian apa namanya Tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber Ada di sini ya Di sini Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan granule ya Tapi sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget Dan pastinya ringan banget Karena tarikannya itu sudah menggunakan Tarikan seat lever Ya dan untuk bagian apa namanya Trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Ada di sini Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan Trigger max Bukan trigger klasik ya Tapi menggunakan trigger max gitu Intinya mudah banget Karena sudah menggunakan trigger mat Mat atau max intinya itu ya Dan untuk setelan power Untuk setelan powernya itu ada di dalam sini ya Ada di dalam sini Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk big game itu untuk buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Semisal buruan kecil itu apa sih Buruan kecil itu semisal kayak Contohnya itu kayak burung Tupa intinya lain-lain ya Intinya buruan-buruan kecil Kalau yang big game itu untuk buruan besar ya Buruan besarnya itu semisal kayak baby Biawa intinya buruan besar yang berkaki empat Intinya kalau kalian menggunakan setelan power Itu jangan sampai kebalik ya Ingat intinya ingat yang big game yang besar Yang small game yang kecil Jangan sampai kebalik Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian belakang ya Kita bahas ke bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur ya Tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur Popornya itu bisa dimundurkan seperti ini Seperti ini ya Dan juga bisa kalian itu majukan seperti ini Intinya itu mudah banget ya Dan untuk di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan Sandaran bahu Dan sandaran bahu itu terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender Dan pastinya empuk banget Karena pembuatannya itu dari karet mentah ya Intinya itu nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender Oke selanjutnya itu saya akan mengulas tentang Yang harga senapan angin redator sundar bolong ini ya Intinya itu murah banget dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Pastinya ada 7 bonus ya Di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magagin, peredang, dan juga STKS Intinya ada 7 bonus banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya Dan untuk okos kirimnya itu cuma 100 ribu saja di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya Intinya untuk kalian yang diluar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya Itu ya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya juga ya Ada 3 bonus kalian bisa pilih dari 3 bonus itu Tapi kalian cuma bisa pilih satu bonus ya Di antara bonusnya itu ada kaos, mimis, dan juga Selamat menikmati Selamat menikmati